Hai Assalamualaikum Yes kembali lagi dengan saya ya saya mau coba pakai racik umpan buat ikan mas ya pakai esen yang video sebelumnya pakai esen nangka ya guys oplosan esen nangka kita siapin dulu bahan-bahannya ada jempol keju-keju ya guys satu lampas sama deho terus krotoknya ya guys ya ini krotoknya banyak ya guys ya Oh hehehe tapi nggak dipakai semua guys cuman dipakai 2 sendok aja paling yuk kita campurin dulu ya saya meracik esen langsung tes ya guys campurin dulu bahannya ya guys ya hai 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 dan I'm not semuanya udah tercampur ya guys ya kita ambil lehonnya 2 cm aja ya guys ya kita ambil 2 sendok aja guys 2 sendok kita aduk guys sampai lembut udah lembut guys kita pakai bahannya 3 sendok ya guys pakai bahannya 3 sendok ya 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 Ayo kita pakai esennya 15 tetes ya guys esennya juga bisa ditanya lagi lihat aja video yang sebelumnya ya guys saya udah kasih tahu cara ngeracik esen nangkanya ya kita kasih 15 tetes ya tes guys 123 8 9 10 11 12 13 14 15 kerotonya kita pakai 2 sendok aja guys hai 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 sambil nunggu airnya panas ya guys airnya udah panas ya guys kita banjur air panas airnya panas ya guys Hai ah mantep guys sudah kayak ini teh wanginya udah kayak bolu-bolu nangkak jangan lupa subscribe like komennya ya guys biar enggak ketinggalan video selanjutnya video terbarunya mantep guys kita masukin kita rebus ya lima sekitar 5 menit sampai bahannya itu kayak kenyal bolu kenyal ya guys sudah beres kita tinggal rebus aja ya guys udah jadi tinggal kita rebus 15 5 menit lah ya segitu aja ya guys ya semoga bermanfaat dijamin Josh guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati